Hei guys, bersama gue Alexander Perans! Ini udah banyak lagi nih Udah empat Dulu kita baru dua kan? Betul, dulu baru dua Terus ini udah empat Wih, gila Dan itu ada satu lagi Cepet banget beranaknya ya Betul Nah, tapi ini nih Kan yang gue kemarin bilang Mainan-mainan itu Kadang-kadang kalo kita beli second itu Ada suka dukanya ya Gue paling males beli mainan Cewe secondary Betul Kenapa emang lu? Nah, contohnya ini nih Si Kotori Siapa namanya lu? Kotori Kotori Sesuai dengan namanya Sesuai dengan namanya Sesuai dengan namanya Dia kotor Aslinya memang gitu Meren Ya enggak sih aslinya Lu lihat parah banget sih ini Ih, gelo ya? Ini ada coklat-coklat segala macem Ini tuh udah gue beri sini Gue masih gak ngerti Kenapa Mainan beginian Bisa ada noda coklat coba Nah itu, gue juga gak ngerti Kenapa bisa sampai kotor Kan gak mungkin kecoret dong Nah, itu dia Ya kan? Gak mungkin Makanya Kecap nyiprat juga kan gak mungkin Betul Paling mungkin Abis kita makan kecap nih Mulut kan suka kotor kan Mulai gitu lu Makanya gue paling males Kayak gitu kan Nah ini nih Terus bisa jadi udah berpindah tangan Berapa orang ini Gila sih Ini harus disemprot pake Desen fitan sih Nah tapi Ada bagusnya juga Contohnya yang ini Ini beli second juga Ini gue beli second Dan loose juga Tapi ini bagus Ya ini bersih Ya ini bersih Bahkan ini belum gue bersihin Tapi dia udah bersih Dari waktu datang Karena memang wibu itu ada 2 tipe Yang pertama ada yang cuma main imajinasi Jadi dia cuma liatin doang Otaknya yang muter tuh Itu pertama Yang kedua Imajinasinya kurang Dia harus buy praktek Nah Yang ini buy praktek Yang ini buy imajinasi Paling bener beli baru lah Udah lah Betul Tapi baru kadang-kadang susah juga ya Ya bener Maksudnya Apalagi kalo stok bareng lama kan Iya sih Nah contohnya Kalo mau ngelengkapin harus yang Second carinya Betul Nah salah satunya yang baru adalah itu tuh Oh ini baru nih Ini baru Mulai sekarang kalo lo mau unboxing bareng gue Yang new Only Baru Yang second ga mau gue Oh ini baru ya Itu baru Dapet dari mana lo ini? Ini gue beli dari Lelang Oh Lelang Bukan dari si siapa namanya tuh? Bukan dari si siapa namanya tuh? Bukan dari Kyo Oh beda Ini Lelang Ini gue beli harganya 150 ribu Oh murah juga ya Murah kalo Lelang Baru Cari tempat telang Itu yang sepi tempat telang ya Frans Jadi yang beatnya sedikit Yang beatnya sedikit Atau ga yang beatnya By the way lu bukan tempat telang juga ya? Oh iya Waktu itu gue sempet buka tempat telang Sekarang udah ga? Sekarang Kadang-kadang kalo misalnya ada yang nitip Gue suka biculin sih Tapi untuk sekarang sih lagi ga ada Tapi murah ya Baru kayak gini 150 ribu ya? Yes Astinya sebenernya 250-350 ribu Ini siapa namanya nih? Yang ini Hanayo Hanayo Uuuuuh Lebih cantik dari yang mana? Angkatan kelas 1 Oh ini baru masuk? Ini ya ini angkatan kelas 1 Jadi kan ini mereka 3 ini angkatan kelas 2 Si Rin ini angkatan kelas 1 Oh berarti dia seangkatan sama ini Kalo dibilang cantik atau engga Ini tipe-tipenya kayak Siapa siapa? Siapa siapa? Oh tipe guru? Tipe-tipe ibu guru Imajinasi gue mulai kemana-mana nih kalo ngomongin guru Oh tipe-tipe guru ya? Tipe-tipe kacamata gitu dong Betul Terus apa ya Tipe-tipenya orangnya yang baik Oh gurunya yang baik ya? Betul Gak penting guru yang lain Masa buka-buka apa rasanya? Buka-buka Gue paling suka sama guru ini Oh ini masih baru ya bener ya? Iya masih baru bener Berarti sisa ini 4 lagi dong? Sisa 4 lagi Udah ada 4 lagi lu? Ada dong Oh udah ada ya? Ya 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 Ini kelas 1 ya? Ini kelas 1 Biasa kalo baru begini masih Ini nih Berat nih Masih disesitu sama ini Oh Nah Oh boxnya kebanyakan yang udah lama gak ada ya? Betul Jadi orang jualnya lus gitu ya? Iya Orang jualnya pada rata-rata lus Ini gak apa nih dirobek nih? Gak apa-apa Gak apa-apa Wah tapi sih kalo harga 150 ribu sih berani ya? Harga seginian beli 1 set masih murah lah Masih terjangkau Ini dusnya bagus sih Kalo Grandista Kan harga segituan Tapi dusnya jelek lah Ini sampe dikasih Mika Spoiler gitu mah lumayan ya Nah ini secret sama si Grandista Ini sih selera gue deh Kenapa? Lu dulu main Harvest Moon gak? Oh lumayan Harvest Moon yang jaman dulu PS1 Lu dulu ngejarnya siapa? Aduh gue lupa namanya Lu lupa kan? Gue gak mungkin lupa Gue ngejarnya si Ellie Jadi Ellie itu salah satu perawat di rumah sakit Oh iya Yang rambutnya pendek Ingat gak? Ini mirip pisan sih Hahaha Iya gak sih? Bener sih bener-bener Iya kan ada si Ellie Ada si Karens Betul-betul Terus ada yang ditukang ayam yang rambutnya pink Iya kan? Nah gue terus kayaknya si Ellie Oh pasto Kampilin gambar si Ellie di bawah sini ya Ini mirip coy Iya bener-bener Memang kadang-kadang cewek rambut pendek itu ada daya tarik tersendiri Iya bener-bener Iya gak sih? Jadi gak semua kadang-kadang rambut pendek juga ada yang cakep ya Eh hampernya juga ada yang cantik tuh coy Betul-betul Oh ini busternya udah rapuh pisan ya Oh iya Ini saking lama ya Ternyata ya Ini keluaran tuan berapa sih? Ini wah gue gak hafal Pokoknya ini awal-awal tahun masih belasan lah inilah Oh ini baru ya Ini baru Wah Wah gila bener Bener ini aneh baru sih Raya jauh rey Karena kalau baru itu Wanginya juga beda coy Betul Dari wanginya beda terus Aman lagi ya Frans ya Aman Aman Dari serang para korenator Betul aman Betul Betul Tuh wanginya itu beda tuh Kalau baru nih Betul Hah? Detail banget ya Iya Ini noong-noong apa itu? Gila ya gitu Setelah mobil itu bisa detail gitu ya Nah iya Kacau nih Ini 2 yang bekas Lu cek bawahnya Masih ada gak? Siapa tuh udah gak ada di curi Masih ada ya? Siapa tau kan udah di curi Bener-bener Tapi sorry nih ya Maksudnya pakaian dalamnya semuanya seragam ya? Gila semuanya seragamnya ya Cucu juga ya Kalau di animenya memang suka keliatan-keliatan gitu? Oh enggak sih Enggak kan? Gak lah Animenya ini aman Frans Oh aman ya Animenya aman Ada anime yang kurang aman? Ada kan? Banyak Banyak ya Banyak Sekarang mereka ngejualnya emang begitu Kalau gak ada yang anehnya Kurang laku ya Betul Nah ini dimana nih posisi Nah ini posisi di sebelah sini Oh karena dia angkatan ke satu Karena dia angkatan ke satu Betul Tapi bajunya kalo gue liat sih sama semua ya Mirip ya Tapi sebenernya beda Ah bedanya apanya Cucu? Cucu lu perhatiin yang bener Semuanya beda tau? Beda aksennya doang kan? Beda aksennya betul Detailnya beda dia Overall dia sama Overall mirip Karena Ini lagunya yang sama Jadi mereka di stage Kostumnya sama semua Tapi beda beda setiap karakter itu Oh Iya 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 Wah gila ya Bagus juga ya Cuma ini lucu sih Hah? Nah ini mulai-mulai banyak Mulai tambah bagus Bener? Kalau bagus nih? Iya Makin banyak makin tambah bagus Cuma ini nih harus diganti Ini satu nih Mendingan dibuang atau gue sih Sayang ini Sebenernya karakternya dia tuh bagus Ini karakternya tuh lucu Cuma ya gitu lah Ini beli second berapa duit? Ini beli second 100 ribu Mendingan ini dong ya Ini 150 ribu Betul Karena emang karakternya ini tuh Agak kurang Itu lah Agak kurang banyak yang minat Si Hanayo ini tuh Tapi kan kalau kita punya Ngelengkap juga kan kurang enak Kurang enak dilihatnya kan? Betul Dan dia pendek Kalau gini kan enak Oh dia paling pendek ini ya? Tapi kan cewek pendek Cewek pendek gak selalu jelek loh Betul Ini pendek karena ini nih Lihat ya di bawahnya dia ada Ada kayak dudukannya ya Untuk berdiri ya Yang lainnya gak ada Biar agak setara gitu ya Oh Lucu juga ya Kok baruknya? Cuman ya sebenernya Base nya semua sama ya Sama sama semua Tapi gayanya Posturnya beda ya Gayanya posturnya beda Wah menarik ini Terus kalau kita mau beli sekarang nih Pengen ngangkapin Masih bisa gak sih Ray? Masih mungkin gak? Sebenernya masih mungkin Tapi biasa rata-rata second Kayak gini Lu malas juga ya Tapi sebenernya lu harus pintar lah Sekarang itu second itu Lu bisa nanya si orangnya Minta foto aslinya Emang lu pas beli gak minta foto? Nah yang ini tuh gue minta foto aslinya Fran Tapi kalau liat dari depan Gak keliatan Karena damage nya itu di samping sama di belakang Iya pintar juga ya dia ya Gila sih Berarti lain kali kita minta fotonya harus menyeluruh Semua sisi Atas Kanan kiri Depan Belakang Bawah Bawah sama jangan lah Iya iya bagus bagus Cuman ya gini lah Nah ini udah 5 nih Sisa 4 lagi berarti Betul Dan belum termasuk wifu gue disini Wifu kan Miko kan? Tapi gue ada satu karakter yang bener-bener gue suka di Ini? Love Life Betul Pasti semua adalah Semua yang nonton Love Life itu Pasti ada salah satu yang paling demennya siapa Nah itu suka unik ya Maksudnya semuanya merata gitu Hmm iya sih bener Iya kan? Gak ada satu karakter yang gak ada Fansetnya kayaknya gak ada Betul Pasti ada yang suka ya Contohnya kayak ini aja nih Kayak Sihan Nayo ini kan Sebenernya kan Tipe-tipe orangnya Kalau dibanding sama yang lain itu Agak lebih apa ya Lebih pemalu Mendiem Kurang menonjol ya Kurang menonjol Tapi ada aja yang suka Atau kayak si Rin nih Si Rin kan Agak tomboy Agak tomboy Agak tomboy Tapi ya Ada juga yang suka Betul Hebat ya Nah lu udah nonton belum anime? Belum Belum Ini harus nonton ya Ini harus nonton nih Biar lu mengerti apa yang Love life Love life Love life Udah berapa episode tuh? Waduh Sekarang Udah cukup banyak sih Friends Karena dia udah keluar Tapi gak sebanyak One Piece kan? Gak lah Ini mah paling cuman 40 episode-an lah 40-50 episode lah Karena dia satu season itu Cuma berapa belas episode sih Jadi dia Gampang untuk ngejarnya Maksudnya ceritanya kan Gak ada musuhnya gitu berarti ya Ini kan mereka Enggak Tapi kan ini mereka Kayak acara Idol gitu Mereka nyanyi Duel sama Kayak idol group lain Jadi kayak acara American God Talent Tapi semua Tipenya nyanyi sama Ngedance kayak gitu Tahpe mundo Tepat Habit Supph Tepat Qui Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton